Kalian pasti memiliki cerita-cerita tersendiri bagaimana orang lain memanfaatkan kamu atau tidak enakan untuk menolak permintaan orang lain Coba kita perhatikan bagaimana tindakan kita ke belakang Pasti ada beberapa tindakan kita yang sebenarnya kita menolak, tapi sangat sulit mengatakan tidak untuk setiap permintaan ataupun ajakan orang lain Padahal sebenarnya kamu berhak untuk menolak atau mengatakan tidak kepada ajakan-ajakan ini Kalau ini berulang-ulang terjadi, cepat atau lambat kita akan mengalami depresi dan hal ini adalah tindakan yang paling tidak sehat untuk diri kita sendiri Yaitu kita membiarkan orang memanfaatkan diri kita, memanipulasi kita, dan bahkan mengambil keuntungan dari diri kita Ada banyak manusia selama hidupnya menyimpan penderitaan, menangis sendiri, dan merasa bahwa mereka tidak memiliki hak untuk membela diri sendiri Orang-orang dengan seperti ini pasti sangat sulit untuk membela diri mereka sendiri Mereka sering mengatakan capek berdebat, gak enakan untuk menolak, bahkan akan dianggap aneh kalau memiliki pendapat yang berbeda dari kebanyakan orang Semua hal ini bisa terjadi karena seseorang memiliki rasa takut Takut untuk berpikiran baik kepada diri sendiri, takut untuk menjadi egois, dan takut berpusat kepada diri sendiri Sekarang, coba lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang yang ada di sosial media Orang-orang yang memiliki keteraikan tinggi terhadap diri mereka sendiri Bagi kamu yang bekerja, coba perhatikan atasanmu, mulai dari manajer sampai direktur Atau manajemen bagian eksekutif Dan bisa juga kamu lihat di sosial media, seperti para aktris dan juga public figure Mereka memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap diri mereka sendiri Selalu fokus bekerja dan bertindak dengan diri sendiri, tanpa peduli apapun perkataan orang lain Mereka tidak merasa berat untuk membela diri mereka sendiri, bila perlu berdebat panjang Atau bahkan bisa memutuskan persahabatan jika itu diperlukan Ini kuncinya agar kita tidak diperlakukan dan dimanfaatkan oleh orang lain Katakan yang sebenarnya menurut kehendakmu Kalau perasaanmu mengatakan tidak, katakan tidak untuk menolak permintaan mereka Atau kalau kamu sulit membicarakannya secara langsung, kamu bisa menulis untuk menolak permintaan mereka Jadi cukup kasih tahu ke mereka bahwa kamu benar-benar tidak mau dengan permintaan mereka Atau hal lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan tindakan bahwa semua ini sudah cukup Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan mengasihani diri sendiri Depresi juga akan merasa bersalah dan marah Bahkan kita bisa mengasihani diri sendiri dengan cara yang menyedihkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Hal yang sering terjadi ketika menilai diri sendiri rendah Atau terlalu berlebihan dalam menjaga hubungan sampai tidak enakan untuk menolak Adalah perasaan tidak puas yang janggal karena tidak ada seorang pun yang mengerti diri kita Sehingga kita akan mengalami penderitaan selama hidup kita Sementara orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan Cukup dengan semua ini Tunjukkan ke orang-orang bahwa sudah cukup dengan semua tekanan dari mereka Kalau mereka juga tidak berhenti, cukup buat konsekuensi Ya mungkin dengan memutus kerjasama dan bila perlu memutus hubungan dengan mereka Sehingga mereka tahu bahwa kamu benar-benar tidak mau untuk diperdaya atau dibodoh-bodohi lagi Coba fikir baik-baik Mengapa kamu tidak bisa menolak Atau apakah dengan melakukan pemilihan diri akan membuat orang lain terganggu Kalau kamu mempercayai kedua jawaban dari pertanyaan ini Kamu tidak akan pernah bebas untuk menjadi dirimu sendiri Dan hasilnya akan dimanfaatkan secara salah, dianggap hina, dan dikuasai orang lain Kemudian merasa depresi kepada diri sendiri Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan Saya Gilbert Pengaribuan Sampai jumpa